Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel youtube RH Mantingan Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Yaitu cara login atau cara mendaftar CPNS maupun mendaftar BPPK di tahun 2021 Disini untuk mendaftar CPNS maupun BPPK Langsung saja kita buka google chrome kita Kita ketikan alamatnya disitu yaitu sscasn.pkn.go.id Tentunya sebelum kita mendaftar CPNS maupun BPPK Kita diwajibkan membuat akun di sscasn.pkn.go.id Buat rekan-rekan yang belum mempunyai akun atau belum tahu caranya untuk membuat akun sscasn Bisa melihat tutorialnya pada deskripsi video saya ini Disini di alaman login ini Buat rekan-rekan yang sudah mempunyai akun Tinggal menekan tombol login yang ada pada pojok kanan bagian atas Disini untuk login di sscasn atau mendaftar CPNS nya Kita langsung saja klik tombol login yang ada pada pojok kanan atas Disini di alaman login ini kita masukkan username dan password Yang sudah kita buat pada saat pendaftaran akun Untuk username kita menggunakan nomor hidup kependudukan kita Sedang passwordnya kita buat saat membuat akun Nah ini setelah kita klik masuk Diminta untuk melengkapi pengisian biodata Disini untuk pengisian biodata harus dilakukan dengan teliti Karena kalau sudah disimpan sudah tidak dapat dibetulkan lagi Disini gelar depan kita pilih mempunyai atau tidak Kalau tidak kita beri tanda strip Lalu kita scroll ke bawah Kita diminta untuk jenis disabilitas ini Kita pilih apakah kita mempunyai disabilitas Kalau tidak kita memilih non disabilitas Lanjut untuk domisili Disini kita tinggal dimana Untuk saat ini kita masukkan disini Alamat lengkapnya RTRV kecamatan kita masukkan disini RTRV kecamatan desa dan lain-lain kita lengkapi Setelah itu kita geser ke bawah lagi Kita pilih provinsi Provinsi kita di provinsi mana Kita pilih disini Jawa Timur Lalu kita pilih kabupatennya Kita tinggal di kabupaten mana Kita pilih Lalu kita juga diminta untuk memasukkan akun media sosial Kalau mempunyai Facebook atau Instagram Bisa dimasukkan disini Nama akun media sosial kita apa Kita tuliskan disini juga Setelah itu kita geser ke atas lagi Ke bagian gelar belakang Disini gelarnya kita pilih Kalau SPD kita pilih SPD Kalau lulusan SMA kita strip saja Tidak mempunyai gelar Lanjut ke alamat KTP Disini kita masukkan Kalau kita tinggalnya sesuai domisili Kita masukkan sesuai alamat KTP Disini apakah kita sedang mengikuti Biasiswa kita pilih Tidak Status perkawinan Agama Nomor telepon Nomor HP Kita masukkan semuanya Nomor HP disini Untuk nomor HP yang masih aktif Setelah itu Langsung ke bagian bawah Kita diminta memasukkan kode KACA Disini kita masukkan kodenya Setelah kita masukkan Kita klik selanjutnya Ini urufnya kita teliti lagi Harus sama Kita klik selanjutnya Masih keliru Buat rekan-rekan yang belum menekan tombol subscribe Saya persilakan untuk menekan tombol subscribe Supaya mendapatkan informasi terbaru terkait pendaftaran CPNS Disini untuk masuk ke tahap kedua Yaitu kita Pilih jenis seleksi Disini Kita akan Memilih CPNS Atau PPPK Nah ini kita pilih Lalu kita pilih selanjutnya Nah ini jenis seleksi CPNS Instansinya Kita pilih instansinya Mana yang akan kita tuju Kita pilih Lalu kita pilih Jenis formasi Formasinya apa Yang akan kita lamar Formasi umum Disini Lalu kita Ini belum bisa Ya rekan-rekan Sebelum kita mengeklik Tombol Pilih Nah ini Baru bisa Memilihnya Nah ini tombolnya Harus diklik dulu Ini pendidikan terakhir Kita masukkan Kalau SMA S1 Kita pilih Kita pilih Jabatannya Jabatannya Ini lokasi formasinya Ini lokasi formasinya Dipilih juga Nilainya Kita masukkan Lokasi tes tadi Kita pilih Nilainya Ini nilai jasa kita Kalau S1 Bisa masukkan IPK nya Berapa Setelah itu Kita lanjut Ke nomor Ijasa Nomor ijasanya Kita masukkan Lalu Tahun lulus Tahun lulus Tahun lulus Berapa Langkah selanjutnya Kita masukkan Tanggal ijasa Nah ini Jangan sampai Keliru Rekan-rekan Karena Kalau keliru Nanti Kita akan Gagal dalam Seleksi Administrasi Terus Nama Sekolah Atau Nama Universitasnya Kita masukkan Setelah itu Langkah terakhir Kita masukkan Lagi Kode KAPCA Setelah itu Kita klik Tombol Selanjutnya Nah ini Untuk Tahap Selanjutnya Kita diminta Untuk Mengunggah Dokumen Dokumen Apa saja Yang perlu Kita unggah Di sini Ada Lamaran Ada Nomor KTP Ada Ijasa Dan lain-lain Foto Dan sebelumnya Kita harus Menyiapkan Dokumen-dokumen Tersebut Untuk File-nya Jangan lupa Kita beri nama Supaya Mempermudah Saat kita Mengunggah Dokumen Tersebut Nah ini Kalau sudah Siap Kita klik Kita klik Tombol Unggah Nah ini Kita bisa Mengambil Foto Dalam Galeri Kita Kita cari Nama dokumennya Yang akan kita Unggah Nah ini Kita harus Kita beri nama Supaya Mempermudah Kita saat Mengunggah Dokumen Dokumen Nah ini Kita ulang Lagi Belum berhasil Proses pengunggahannya Nah ini Kalau sudah muncul Tulisan Lihat ini Berarti Proses pengunggahan Dokumen Sudah Berhasil Nah ini Untuk mengeceknya Kita Klik Tombol Lihat Lanjut Ke langkah selanjutnya Kita unggah lagi Dokumen yang Diminta Di sini Semuanya Kita unggah Kita pilih File Sesuai Namanya Nah ini Ini proses pengunggahannya Sampai tombol Lihat Berwarna Hijau Nah ini Foto KTP Kita pilih Kita cari Di galeri Semuanya Semuanya harus Diunggah Sampai Selesai Foto KTP Ya buat rekan-rekan Jangan lupa Tombol subscribe Ditekan Dan juga Tombol loncengnya Diaktifkan Supaya rekan-rekan Mendapatkan Informasi-informasi Terbaru Terkait Pendaftaran JPNS Maupun PPPK Dan rekan-rekan Bisa Update terus Video-video Terbaru Dari saya Nah ini Kalau Sudah Semua Muncul Tulisan Lihat Ini Nah ini Untuk materai Yang 10.000 Kalau Sudah Selesai Semuanya Kita Sudah Kita Masukkan Dokumennya Yang diminta Nah ini Foto Background Merah Nah ini Kita Klik Tombol Selanjutnya Nah ini Masuk Ke Tahap Resume Kita Diminta Untuk Mencocok Dokumennya 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 Kalau ada File-file Atau data Yang belum sesuai Kita bisa Klik Tombol Sebelumnya Nah ini Ini harus kita Checklist Semuanya Kalau dirasa Sudah Benar Semuanya Kita Diminta Untuk Men-checklist Kotak Kecil-kecil Ini Dicentang Nama Nama instansi Apakah sudah Sesuai Atau belum Kita Centang Jabatan Jenis Formasi Kalau sudah Selesai Atau sudah Sama Atau sesuai Dengan Yang kita Ininkan Kita klik Centangnya Atau kita Checklist Semua Nah ini Gelar Depan Ijazah Dan lain-lain Tanggal Ijazah Kita cocokkan Dokumennya Dengan Yang ada Tentunya Saat kita Login Di sini Kita Harus Menyiapkan Dokumen-dokumen Kita Ijazah Juga Akreditasi Dan lain-lain Ini Kalau sudah Sesuai Kita Centang Atau kita Checklist Semuanya Kalau tidak Kita Checklist Maka Kita Tidak Bisa Melanjutkan Ketahap Selanjutnya Nah ini Kita Centang Semua Kalau sudah Sesuai Dan Buat Terahkan Saat Mengisi ini Harus Benar-benar Teliti Supaya Tidak Tidak Ada Kekeliruan Dan Nantinya Akan Bermasalah Nah ini Bisa Kita Cek Tombol Lihat Kalau Sesuai Kita Klik Centang Kalau Sudah Semua Kita Centang Semuanya Nah ini Kita Centang Kita Lihat Lagi Dan Harus Benar-benar Teliti Ini Centang Lagi Peringatan Ternyata Masih Ada Yang Belum Dicentang Ini Kita Klik Tidak Apa Ya Mengakhiri Resume Pendaftaran Calon ASN Nah ini Kita Sudah Selesai Ini Buat Rekan Yang Belum Mencetak Akun Bisa Klik Tombol Yang Berwarna Kuning Ini Tapi Kalau Akan Dilanjutkan Untuk Mencetak Kartu Pesertanya Kita Klik Tombol Yang Berwarna Hijau Ini Kita Klik Semuanya Kita Unduh Sebagai Dokumen Kita Kita Klik Unduh Semuanya Dokumen Pendaftarannya Langsung Terdownload Buat Teradakan Demikianlah Cara Mendaftar CPNS Tahun 2021 Ini Semoga Bermanfaat Buat Teradakan Semuanya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Beron Bermanfaatuh Tragik Bermanfaatuh 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 Terima kasih.